Intro 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 Pada malam hari Tanggal 8 November 1883 Kapal UAP SS Nisiru milik Inggris berlayar di lepas pantai sekitar Donom Kapal yang dinekodai oleh Kapten Woodhouse dalam perjalanan kembali ke Inggris Membawa ratusan karung gula dari pelabuhan Surabaya Kapal dihantam badai dan hujan dan gelombang menyeretnya ke daratan Nahkoda bersama 29 ABK Kandas di dekat Muara Panga Pasukan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Imum Muda Tenom Menjarah isi kapal dan menjendara awak kapal Mereka terdiri dari 18 orang warga Inggris Selebihnya warga Belanda, Jerman, Italia, Norway, dan Cina Tenom termasuk produksi lambung lada yang dibudidayakan sejak tahun 1839 Produksinya rata-rata lada tenom mencapai 6.000 pikul setahun Lebih unggul dibandingkan bubun wayla dan panga Di awal kepeminannya pada usia muda Tengku Raja Imum Muda dihormati karena berkemauan keras, saleh, dan memiliki harga diri yang tinggi Pada preguari 1874 ketika Aceh dilanda perang kedua Tengku Imum Muda memimpin seribu anak buahnya mempertahankan Aceh dari agresi Belanda Sehingga ia kehilangan 300 prajurit terbaiknya Sejak itu dia bersumpah tidak akan menyerah kepada Belanda dan giat melakukan aksi perlawanan Keadaan berubah pada Maret tahun 1877 Ketika Tengku Imum Muda menyerah kepada Belanda Dengan taktik untuk menjual ladanya yang sudah menumpu hingga 20.000 pikul Tengku Imum Muda ingin mengakhiri blokade laut Belanda Agar impor ladanya dapat berlanjut Walaupun sudah menyerah, Belanda tetap mencurigai Tengku Imum Muda Karena sering bertekai dengan tetangganya Bahkan dia dipersalahkan sebagai pelaku ketika kelompok Bubun Waila dan Melabok Menyerang pos Belanda pada Oktober 1882 Komfrontasi pun terjadi ketika Belanda bersama musuh-musuh Tengku Imum Muda Dimelabok membalas gendam dengan menghancurkan pelabuhan utama Bubun Pada tanggal 13 Desember 1882 Kemudian Belanda memblokade semua pelabuhan Tengku Imum Muda Guna mengucilkan tenom dari perdagangan Pada Januari 1883 Tenom ditembaki oleh Meriam Belanda Itu sebabnya ketika kapal Nesero Kandas di Panga Dan 29 awak kapal Dijadikan sandra Untuk meningkatkan daya tawar Raja Imum Muda Guna menghidupkan kembali pelabuhannya Diblokade oleh Belanda Surat berisi tuntutan Dibawa oleh utusan Tengku Imum Muda Kepada Van Lengen Dimelabok Dan diteruskan kepada Gubernur Aceh Loging Tobias Selanjutnya Tobias memberi wewenang kepada Van Lengen Untuk menawarkan hadiah 100 ribu golden Sebagai debusan membebaskan awak kapal Nesero tersebut Van Lengen menggunakan Edward Rora sebagai penengah Sebab pedagang Perancis ini sangat dekat dengan Tengku Imum Muda Rora kembali ke daerah itu sejak Oktober 1882 Karena mendapat tugas dari pemerintahan Perancis Melakukan penelitian di Aceh Van Lengen menemui Rora di Bubun Ketika itu sedang bersama Tengku Yid alias Syed Hassan Seorang pedagang sahabat karib Tengku Imum Muda Tenom Dalam pertemuan itu Mereka sepakat untuk bertemu Tengku Imam Tenom Dan Belanda membuka pelabuhan Tenom Dan memberi uang tunai 100 ribu golden Pertemuan Rora, Syed dan Tengku Imum Sudah terjadi pada tanggal 30 November Dari hasil pertemuan itu Tengku Imum memberi pesyaratan pembebasan Sandra Isinya antara lain pembebasan ABK Dapat dilakukan hanya dengan impalan Berupa jaminan dari konsul Inggris di Aceh Bahwa semua pelabuhan Tenom Akan dibebaskan selama-lamanya Dari berbagai aturan Belanda Dan membuka blokade Belanda juga harus membayar ganti rugi Sebesar 300 ribu dolar Tuntutan yang melibatkan Inggris ini Merupakan langkah diplomasi jempolan Dan menjadikan isu perang Aceh Menjadi masalah internasional Peristiwa Niseru Menjadi berita utama media-media di Penang dan Eropa Nama Tengku Imum Muda Mencuat di pentas dunia Kabar ini membuat Gubernus Tri-State Lemansir Frederick Wells Mengirim kapal Pegasus Di bawah komando Kapten Big Force Pada tanggal 22 November Dan tiba di Ulelil Pada tanggal 26 November Inggris menawarkan sejumlah uang Untuk merawat kapal Namun tawaran itu ditolak oleh Gubernur Tobias Pada tanggal 13 Desember Tobias mengirim ultimatum Bahwa tenom akan digempur Bila Tengku Imum Muda Menolak semua tawaran yang diajukan Tengku Imum Muda Sama sekali tidak gentar Hingga Belanda melakukan operasi militer Hasil nihil yang diperoleh Utusan Inggris mengenai nasib Sandra Membuat hubungan Inggris dan Belanda retak Jangan lupa ating selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh pedagang Kho Tiangpo yang terkenal dekat dengan Tengku itu bahwa ultimatum Tobias hanya bergertak sambal belaka dari Departemen luar negeri Inggris Whitehall London Well mendapat izin untuk mengirim surat pribadi kepada Tengku imum muda yang dikirim melalui kapal Pegasus dengan catatan tanpa diiringi oleh kapal perang Belanda usaha bertemu dengan imum muda gagal karena Raja Tenom tidak mau naik ke kapal dan tak ingin bertemu dengan George Henry Kennedy konsul Inggris di Aceh yang mendampingi Kapten Big Ford kemudian mereka mengutuskan Kapten asal Norway Christiansen bertemu dengan Tengku Yit guna memastikan ABK tidak akan dibunuh Longing Tabias melaksanakan ultimatumnya pada tanggal 7 Januari 1883 satu kompi Belanda mendarat dan melahirkan pertempuran sengit dan menewaskan 10 prajurit Belanda Belanda membakar semua kampung dan kebun lada termasuk kampung utama tempat penyandaraan awak kapal yang sudah dipindahkan ke pedalaman Tobias menjelaskan pada Kop konsul Inggris alasan penyerbuan dan konsul setuju dengan syarat Militer dibiarkan untuk membantu awak kapal melarikan diri Komandan Militer Demeni menjelaskan kekuatan pasukan yang dimilikinya kurang kuat untuk menghadapi pasukan Aceh Tengku imum menyingkir ke Kemala dan menjadi markas Sultan dan Tengku Cik Ditiro mengirim 300 pasukan lengkap untuk membantu pertahanan Tenom Setelah Belanda melancarkan operasi Militer Tengku imum muda Tenom mengirim surat kepada Tuan Kuhasim yang mengingatkan jangan menyerah awak kapal Neseru kepada musuh Sebaiknya merawat mereka dengan baik untuk kepentingan perang Berbagai macam cara digunakan oleh Van Langen untuk membebaskan Sandra Namun Tengku imum muda pun semakin galak Van Langen menggunakan musuh Tengku imum muda yakni Raja Hitam dari Melabu yang diberi senjata oleh Belanda untuk menaklukkan Denom Tapi gagal peristiwa Neseru ini berbuntut panjang dan memaksa Inggris terlibat Karena opini publik mengancam pemerintah Inggris yang terlalu memberi angin kepada Belanda Simpati kepada Tengku imum muda meluas di Strait Strait Clemens Belanda sama sekali tidak mampu membebaskan para Sandra dan menyelamatkan awak kapal Neseru Gubernus Strait Strait Clemens Sir Frederick Wells menginginkan Inggris berpihak kepada Tengku imum muda melawan Belanda Frederick Wells mengancam rencana Van Langen untuk membunuh Tengku imum muda Hal ini memperlihatkan betapa rendahnya moral Belanda di Aceh Wells meyakini bahwa London dengan uang dapat membebaskan Sandra Karena yang dituntut oleh Tengku imum adalah keadilan dari ketidakadilan Belanda Tengku imum muda menghendaki Inggris melindungi Tenom Wells menunjuk Sir William Edward Mcwell sebagai utusan Inggris untuk mendekati masyarakat Aceh di Pulau Penang Pada tanggal 3 September 1883 didampingi oleh Tengku Muhammad Arifin Mereka bertemu Sheikh Qasim dan Yah Abbas yang selalu memberitahu hasil pertemuannya ke Kemala Dalam pertemuan di Penang, Kasim dan Abbas mengizinkan Mcwell bahwa penahanan anak awak Neseru atas perintah Sultan Isi pertemuan itu menetapkan Tenom sebagai daerah protektoral Inggris Namun Mcwell sama sekali tidak mendengar usulan Sheikh Qasim dan Yah Abbas Dari pertemuan itu, Sheikh Qasim dan Yah Abbas mengirim surat kepada Tengku Qasim dan melaporkan bahwa kasus Neseru dapat dimanfaatkan untuk melibatkan campur tamahan Inggris dalam Perang Aceh Pada tanggal 9 Februari, kapal Vegasus berlabuh di Teluk Bubun membawa rombongan William Mcwell didampingi oleh Kho Tiangpo dan Syed Putih, tokoh Aceh di Penang Kehadiran utusan Inggris disambut meriah oleh penduduk Tengku Yid kepada Mcwell mengatakan bahwa seharusnya Inggris ke Aceh Mcwell meninggalkan Tenom setelah tiga minggu disana Kemudian dikia kembali ke Penang dan bertemu dengan Frederick Well Well mendesak deplu Inggris agar bertindak sebagai penengah antara Belanda dengan Sultan Aceh di Kemala dengan menegak kembali nota perjanjian tahun 1824 yang menjamin kemerdekaan Aceh Mcwell mengusulkan Inggris mempertemukan Belanda dan Sultan Aceh untuk mengakhiri perang Kegagalan merebut Tenom mendorong General Van Swieten mengirim surat kepada Dewan Menteri Dia mengusulkan agar Belanda dan Inggris melakukan aksi militer gabungan untuk menghukum Tenom Dan cara ini tidak merendahkan prestis Belanda di Nusantara Namun usul Belanda ditanggapi secara dingin oleh Inggris Melakukan aksi militer gabungan untuk menyelamatkan Sandra sama saja seperti membawa pulang Maid Tengku Umar ditugaskan untuk membebaskan Awaniseru Penyandaraan Awaniseru selama 23 bulan Sebuah prestasi di Asia Tenggara yang dilakukan oleh Tengku Imum Muda Tenom untuk mempertahankan hak dan kedolatan Aceh Mardeka selama lebih 500 tahun Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.